Sementara itu saudara, petani di desa Kelampayan Ilir, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terpaksa menunda musim tanam padi. Hal ini dilakukan karena sawahnya terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi dalam dua pekan terakhir. Puncak musim tanam padi di desa Kelampayan Ilir, Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang seharusnya jatuh pada Maret ini meleset dari target. Curah hujan yang cukup tinggi dalam dua pekan terakhir menyebabkan sejumlah lahan persawahan terendam banjir. Petani pun mengaku hanya bisa pasrah dan memprediksi masa tanam padi akan mundur pada April mendatang. Sementara itu hujan lebat yang terjadi sejak Rabu malam membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, terendam banjir. Berdasarkan data dari Polsek Tolinggula, banjir telah terjadi di dua kecamatan yakni Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Biawu. Banjir merendam permukiman dan jalan Transulawesi. Bahkan arus banjir yang deras mengakibatkan perabotan rumah tangga warga pun hanyut terseret banjir. Tak hanya itu, sejumlah ruas jalan di wilayah Gorontalo Utara juga tertutup material longsor. Menurut polisi setempat, tidak ada korban dari banjir dan longsor yang terjadi di Gorontalo Utara. Bencana banjir yang telah terjadi di Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Biawu mulai hari ini, tadi pagi sekitar jam 09.00 dan ada beberapa titik yang telah terendam banjir terutama di beberapa desa di Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Biawu. Warga diimbau harus selalu waspada dengan curah hujan yang masih tinggi. Sementara itu, sejumlah sukarelawan dan petugas polisi juga masih mengevakuasi warga yang terdampak banjir.